Pasangan lansia ditemukan terbunuh di rumah mereka, putra mereka yang diduga menjadi tersangka pembunuhan menghilang dan tak pernah ditemukan. Selain kenyataan mengerikan bahwa mayat itu ditemukan berada di dalam lemari es, sebuah dugaan yang tak kalah mengejutkan pun menyeruak bahwa kasus pembunuhan ini berkaitan dengan insiden penembakan Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy. Charles Frederick Roger lahir pada 30 Desember 1921. Ia adalah seorang seismolog, pilot, agensi CIA, dan merangkap menjadi tersangka pembunuhan. Ia menghilang pada Juni tahun 1965 setelah polisi menemukan mayat kedua orang tuanya terpotong-potong di dalam lemari es di rumah mereka di Houston. Media menamakan kasus ini sebagai Icebox Murder. Bagaimana kisah lengkapnya guys? Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di-subscribe. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komennya. Oke, kita lanjut saja ke kisahnya. Charles Roger merupakan putra Fred dan Edwina Roger. Saat berusia 21 tahun, ia mendaftar ke Texas di sebuah university. Namun ia drop out dari kampus tersebut. Charles kemudian mendaftar di University of Houston, di mana ia akhirnya lulus dan mendapatkan gelar saljana di bidang fisika nuklir. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, Charles pernah menjadi pilot US Navy dan juga tergabung dalam Office of Naval Intelligence. Charles rupanya memiliki kecerdasan di atas rata-rata orang kebanyakan. Ia mahir dalam banyak hal, bahkan dirinya pernah menjadi seismolog untuk Shell Oil selama sembilan tahun. Dirinya tak hanya ahli dalam mendeteksi di mana letak minyak atau gas di suatu tempat. Charles juga diandalkan perusahaan dalam pencarian emas. Setidaknya itulah yang dikatakan rekan-rekannya di tempat kerja. Charles ternyata juga menguasai tujuh bahasa dengan fasi. Namun sayangnya, Charles keluar dari pekerjanya tersebut tanpa alasan yang jelas. Pada pertengahan tahun 1950-an, dirinya dikabarkan melakukan pertemuan rahasia dengan pria bernama David Ferry di New Orleans yang kemudian namanya tersangkut dalam kasus pembunuhan Presiden Amerika, John F. Kennedy. Pada tahun 1965, Charles menganggur dan hidup dengan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, yaitu Fred dan Edwina Rogers di kawasan Montrose, Houston. Berdasarkan keterangan para tetangganya, keluarga ini tergolong tertutup. Bahkan komunikasi antara Charles dan kedua orang tuanya digambarkan tak begitu akrab. Mereka berkomunikasi hanya melalui catatan yang diselipkan di bawah pintu. Hari itu tanggal 23 Juni 1965, dua orang polisi Houston mendatangi rumah keluarga Rogers. Mereka mendapatkan laporan bahwa pasangan ini tak menjawab telpon setelah dihubungi berhari-hari. Dua orang polisi itu kemudian masuk ke dalam rumah untuk memeriksa. Dua polisi itu tak menemukan sesuatu yang aneh. Hanya ada beberapa makanan yang masih tersisa di atas meja makan. Rumah itu terlihat kosong. Mereka tak menemukan Fred dan Edwina di dalam rumah. Seorang petugas selalu membuka kulkas dan menemukan daging-daging dalam jumlah banyak yang tak terbungkus memenuhi rak lemari pendingin itu. Polisi itu mengira itu daging babi. Karena tak menemukan apapun, mereka lalu memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Namun sebelum menutup pintu, seorang petugas terhentak. Ia tak sengaja melihat dua kepala manusia berada di dalam keranjang sayur. Dua kepala itu tak lain adalah milik Fred dan istrinya Edwina. Polisi pun memastikan bahwa ternyata daging-daging yang memenuhi rak lemari es itu adalah daging manusia yang sudah terpotong-potong. Polisi kemudian mencari organ dalam yang tak berhasil ditemukan. Mereka mulai menyisiri tempat membuangan air dan toilet. Bisa saja organ tubuh itu dibuang ke sana. Namun usaha itu tak membuahkan hasil. Setelah dilakukan proses otopsi, diketahui bahwa keduanya dibunuh sekitar tanggal 20 Juni 1965. Jasad Fred dengan mata yang sudah tak di tempatnya dan alat kelamin yang hilang diduga dihantam dengan palu di bagian kepalanya sebelum meninggal dunia. Sementara itu Edwina mengalami pemukulan dan tembakan di kepalanya. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perakara menemukan bukti bahwa mayat-mayat itu dimutilasi di kamar mandi di lantai atas rumah. Hanya ditemukan sedikit sekali bekas darah di rumah itu. Salah satunya di lubang kunci kamar Charles. Polisi berkesimpulan bahwa pembunuhnya adalah orang yang profesional dan bekerja dengan sangat bersih. Polisi memperkirakan tersangka adalah orang yang sangat memahami dengan baik ilmu anatomi. John F. Kennedy adalah Presiden Amerika Serikat yang tewas terbunuh pada insiden yang terjadi di Delay Plaza, Texas pada 22 Desember 1963. Dalam sebuah film dokumentasi tahun 1992 yang berjudul The Man on the Gray Signal yang ditulis oleh John Craig dan Philip Roger menuliskan hal yang sangat mengejutkan. Menurut buku tersebut, Charles Roger terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Kennedy. Ia disebut-sebut Charles Harrelson dan kaun C. D. Delay Plaza tepat setelah insiden tersebut terjadi. Ia diduga merupakan sindikat mata-mata yang bekerja untuk CIA. Ada pula dugaan bahwa dirinya merupakan korban proyek rahasia pengendalian pikiran MK Ultra. Lalu apa hubungannya dengan kasus pembunuhan Fred dan Edwina Roger? Menurut beberapa sumber, pasangan suami istri ini menerima banyak panggilan telpon mencurigakan terkait insiden penembakan Kennedy. Jadi diduga kuat mereka berdua mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada insiden itu dan apa kaitannya dengan Charles Roger. Hal inilah yang kemudian membuat mereka harus disingkirkan. Tidak diketahui apa peran Charles Roger pada insiden tersebut dan kemana sebenarnya dirinya menghilang. Kasus ini tampaknya akan menambah deret panjang misteri pembunuhan John F. Kennedy. Rumah keluarga Roger yang terletak di Driscoll Street dibiarkan kosong setelah peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Bertahun lamanya rumah ini dibiarkan tak berpenghuni hingga akhirnya diluntuhkan pada tahun 1972. Nah itu tadi adalah kisah dari Icebox Murder. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai disini dulu video kali ini. See you in my next video and thank you for watching.